Oke, kita mau mereview untuk Honda Mobilio, ya, All New Mobilio 2022. Ya, ini adalah foto depan mobilnya, jadi mobil Honda Mobilio atau Honda Brio, ya. Ini adalah bola melet, tiga warna, tipenya adalah H4JL3. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, inilah yang versi terbaru. Di sini terdapat logo Embos Jung Kiwena. Saya sudah tidak menjual yang versi lama yang warna biru karena banyak komplainan error, ya. Oke, inilah bohlam tiga warna. Kenapa Anda butuh tiga warna? Karena ini bohlam segala cuaca. Bohlam ini bisa menghasilkan warna putih, bisa menghasilkan warna putih kuning tadi, bisa menghasilkan warna kuning, ya. Tiga warna putih, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi, lampu dekat bisa berubah warna, lampu jauh tetap warna putih. Bohlam ini bisa tiga setengah kali lebih terang daripada halogen standar mobil Anda, ya. Putihnya ini adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya ini adalah 4300 Kelvin, dan kuningnya ini adalah 3000 Kelvin, dan putihnya ini, high beam-nya adalah 6000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putihnya pada saat kondisi jalanan biasa? Kapan Anda pakai warna putih kuningnya jika ketemu jalan habis hujan atau asfal basah? Kuningnya Anda pakai pas-pas saat hujan atau kabut. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih, karena lampu jauh warna putih lebih baik untuk nyorotin pelang jalan di jalan tol, dia akan langsung mantul balik. Ya, seperti itu. Jadi, bohlam ini adalah bohlam tiga warna yang paling terang untuk segala cuaca, ya. Nah, keunggulan lain dari bohlam ini, bohlam ini real 32 Watt dan dia tidak ngedrop. Banyak di pasaran memang bohlam yang Watt-nya lebih besar, tetapi kenyataannya Watt-nya ngedrop. Red ini tidak ngedrop. Syarat ketika bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Red ini kita bisa setting di 11.30, 11.45, dan jam 12. Bohlam ini juga tidak storing ya, yang Anda tahu kan namanya mobil Honda itu pekat sekali ya terhadap yang namanya kelistrikan. Bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor mobil Anda. Red ini pemasangan juga sangat PNP, tinggal colok soket saja. Jangan lupa kalau Anda mau memasang tanpa perlu Anda bobok atau lubangi karet. Karet mobil Anda bawaan pabrik seperti ini, pakai saja, tidak perlu Anda jebol seperti ini. Kalau ini Anda jebol artinya Anda merusak karet, bisa menyebabkan air masuk, debu masuk. Pemasangan led ini sangat mudah, buka dulu ininya, lepaskan, ini pasang di reflektor, klipkan, sudah duduk dengan benar, karet masuk. Karet sudah masuk, bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini, nanti Anda tinggal arahkan jam 11.30, 11.45 atau jam 12 sesuai dengan panduan saya. Yang penting adalah ini led, kipas angin berputar, akan meniup, heatsink masih terlihat oleh, tidak tertutup oleh karet, jadi artinya masih ada pendinginan. Ya, masih ada pendinginan. Kalau heatsink tidak terlihat oleh karet, artinya tidak ada pendinginan. Ya, jadi makanya led ini sangat baik, sangat awet dan bisa bekerja dengan berat, karena sesuai dengan spesifikasi yang kita minta gitu ya. Oke, nah yang paling penting adalah tidak menyilaukan lawan arah, kenapa? Karena anatomi led ini sama seperti halogen H4 standar bawaan mobil. Ini adalah halogen standar H4 bawaan mobil. Nah, kita lihat di sini, ini sudah kita pecahkan, di sini terdapat mangkok payung bawaan dari halogennya. Nah, ini juga ada mangkok payungnya bawaan dari halogen. Nah, mangkok payung inilah yang kita kalibrasi, kita setting. Makanya untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya buat kita setting dan kita kalibrasi, seperti itu. Ya, jadi ini adalah led terbaik untuk mobil mobilio atau mobil brio, ya. Anatomi sama seperti halogen 1 banding 1 untuk segala cuaca. Ya, sekali lagi saya ulang, ini adalah produk dari Junki Wenas Juragan Lampu, mereknya adalah JL3. Yang original terdapat logo embossed Junki Wenas. J artinya adalah Juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya 3 warna. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Pekトミー. selamat menikmati